Selamat pagi anak-anak. Mungkin tadi kalian sudah belajar tentang agama dengan Ibu Dayu ya, Badawi Laksmi ya. Maaf ini karena waktunya, harusnya kalian dapat istirahatnya 5 menit. Tapi untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja ya. Jadi mungkin kalian sudah dikasih tahu jadwal untuk hari ini setelah agama itu adalah reservasi ya. Jadi Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Niputu Mariantini. Jadi Ibu mengajar mapel reservasi di sini. Alamat Ibu adalah dari Banyar, Silakarang, Singapadu, Kaler ya. Mungkin kalian tahu Silakarang ya. Itu yang ada SMK, WSK-nya itu. Mungkin ada teman kalian yang berasal dari situ? Ada mungkin ya. Oke Ibu lanjut aja. Ini mapel reservasi ini mungkin kalian pertemuan kedua ya. Yang terdahulu kalian sudah sempat belajar reservasi dengan Ibu Titin kan. Ibu Titin. Nah itu temannya Ibu ya. Yang dulu ngajar reservasi pertama kali. Mungkin sudah dijelaskan beberapa materi oleh Ibu Titin. Nah di sini Ibu tinggal ngelanjutin materi yang diajarkan atau yang sudah dijelaskan sama Ibu Titin. Nah tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mereview sedikit materi kemarin yang sudah dijelaskan sama Ibu Titin ya. Tentang reservasi. Reservasi hotel. Di mana? Kata reservasi itu. Nah reservation adalah artinya pemesanan. Mungkin sudah dijelaskan sama Ibu Titin secara global kemarin ya. Dan room reservation artinya pemesanan kamar. Jadi reservasi juga berarti proses pemesanan kamar atau fasilitas lainnya yang dilakukan oleh tamu sendiri. Ya istilah reservasi itu sendiri bukan cuma di perhotelan aja kalian nanti mendengarnya. Tapi istilah reservasi juga digunakan selain di hotel. Misalkan reservasi tiket pesawat atau di instansi lainnya. Oke itu gambaran secara globalnya ya. Oke bisa Ibu lanjut? Oke. Tanggung jawab reservasi. Mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Titin ya. Yang pertama melakukan promosi fasilitas-fasilitas hotel. Kalian kan sudah pastilah, sudah sedikit tahu fasilitas-fasilitas yang ada di hotel itu apa. Sudah pernah mendengar? Mungkin kalian punya orang tua yang kerjanya dulu di hotel? Ada? Mungkin ada ya. Mungkin sudah tahu atau pernah mendengar fasilitas yang ada di hotel. Nanti untuk detailnya Ibu akan jelaskan tentang fasilitas hotel ya. Terus yang nomor dua, melakukan pencatatan proses pemesanan baik melalui email, telpon, atau secara datang langsung. Nah mungkin sudah dijelaskan sama Ibu Titin kemarin ya. Pernah? Mungkin sudah jelas ya, dijelaskan kemarin ya. Jadi sekarang kan melakukan pemesanan kamar itu, biar kalian simple, biar bisa dari rumah, bisa melakukan dengan cara email. Kan lebih akurat sekarang baik email, atau telpon, atau kalau jarak hotelnya dekat dengan rumah kalian, kalian bisa datang langsung ke hotel untuk memesan kamar. Terus nomor C, melakukan penjualan produk hotel. Nah produk hotel yang ada di hotel itu apa saja? Nah nanti mungkin biasanya kelas 10 sebelum kondisi corona seperti ini, kelas 10 itu kita wajib melakukan showing room. Atau datang langsung ke hotel sambil kalian melancong ke hotel. Ada namanya acara table manner. Nah mungkin setelah kalian mengikuti acara table manner itu, baru kalian akan mengetahui bagaimana hotel secara keseluruhan. Jadi sekarang kalian siap-siap dulu. Siapa tahu nanti bulan Desember kondisi sudah membaik, kita sudah bisa tetap muka langsung maksudnya ya. Kalian akan dapat jadwal table manner. Asik loh, nanti kalian bisa langsung ke hotel, makan gratis, lihat view-view hotel, nah seperti itu. Jadi kalian tahu? Kenapa? Sorry ya, soalnya ini di-unmood sama bapaknya tadi, jadi ibu nggak dengar. Sorry ya. Nanti kalau bapaknya datang kita setting lagi ya. Oke, jadi acara table manner itu, acara yang berarti kalian melihat situasi di hotel secara langsung, yang mana sih bagian reservasi, yang mana bagian front office, yang mana bagian ini, yang mana bagian itu. Nah itu berarti kalian nanti akan lebih mengerti setelah kalian dapat jadwal table manner. Itu waktunya seharian loh. Jadi tentang fasilitas kamar, kalian akan dijelasin. Terus yang di housekeeping, mana yang disebut dengan reservasi. Ini tempatnya, ini mejanya, ini orangnya, ini staffnya, tugasnya begini, gitu misalkan. Terus apa yang di mana yang disebut dengan kitchen? Nah ini kitchen, dijelaskan sama staff kitchen. Ini peralatan yang digunakan di kitchen. Terus restoran. Nah ini restorannya ada satu atau dua. Nah seperti itu nanti kalian table mannernya, kegiatannya ya. Asik kan? Kalau dulu tuh kita table mannernya di Sanur. Kemarin, tahun kemarin table mannernya di Hotel Royal Pitamaha. Nah itu waktunya satu hari. Nah nomor D, kita lanjutkan ya. Melakukan penerimaan kamar yang telah terdaftar ke dalam waiting list. Jadi kamar-kamar yang sudah dipesan, kita catat. Terus nomor E, menjalin hubungan baik dengan tamu hotel. Itu salah satu tanggung jawab reservasi. Bukan cuma tanggung jawab reservasi aja. Menjalin hubungan baik dengan tamu hotel ya. Bahkan semua staff yang kerja di hotel harus melakukan, menjalin hubungan baik dengan tamu hotel. Karena tamu adalah raja ya. Terus nomor F, melakukan antisipasi terhadap kebutuhan tamu. Artinya antisipasi dalam artian ketika tamu itu minta yang memang di luar kemampuan kita ya. Nah kita lakukan antisipasi. Gimana caranya penolakan secara halus gitu. Nah jangan, nggak boleh marah-marah, nggak boleh sakla. Nanti tamunya kabur ya. Kita lakukan antisipasi dengan cara bagaimana yang seharusnya biar dia tidak tersinggung dengan kata-kata gitu. Oke, terus selanjutnya nomor G, melakukan proses perbuahan kamar atau revisi booking. Atau pembatalan, cancellation. Sesuai dengan di buku ya tentunya. Kamu ngomong, kalian kan sudah pegang buku kan? Oh belum. Sorry, ibu kirain kalian sudah pegang buku. Maaf ya. Tapi kan kalian sudah ada buku catatan pribadi, sudah pasti. Pulpen, sudah kan? Nah disini ibu cuma menjelaskan materi yang dijelaskan sama butitin kemarin secara global. Ya. Secara global. Terus nomor H, mempertahankan dan menambahkan pengetahuan produk hotel, harga promo, ataupun sarapan. Ya, jadi dipertahankan. Atau mau menambahkan produk hotel ketika kalian sudah bekerja di hotel, boleh. Terus selanjutnya, melakukan pencatatan metode pembayaran tamu. Jadi tamu kan banyak, dia punya metode pembayaran. Dia mau bayar secara cash atau credit card, itu maksudnya. Ada orang tuanya punya credit card? Pasti ada ya. Mungkin kalian belum punya, karena kan kalian sudah 17 tahun. Belum. Jadi belum bisa bikin credit card ya. Tapi nanti ketika kalian sudah 17 tahun, nanti datang ke bank yang kalian inginkan. Buat buku tabungan, langsung bikin kartu kredit. Enak kan nanti bayarnya tinggal gesek. Kalian kan sudah sering lihat ya. Nah, itu salah satu metode pembayaran memakai credit card. Nah, begitu pula tamu. Karena dia kalau datang ke Bali, dia jarang bawa uang cash. Takut nanti ya. Di kecurian, nanti kecolongan. Nanti kan lebih simpelnya dia pakai credit card. Nah, itu metode pembayaran ya. Selanjutnya, dapat melakukan usaha preventif ketika tamu yang hadir tidak datang pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, usaha kalian ketika tamu yang sudah memesan kamar tapi tidak datang, gimana usahanya? Nah, seperti itu. Cari jalan keluar yang baik. Oke, terus. Selanjutnya, masih ada. Bagi tamu yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit, harus melalui persetujuan dari finance manager. Biasanya sih, waktu dulu ibu kerja di hotel. Kalau tamu pakai kartu kredit, kita tinggal swap. Tinggal swap. Pernah lihat nggak? Kalau orang membayar kartu kredit di supermarket. Pernah lihat? Swap. Nah, tinggal. Itu namanya swap. Nah, tinggal swap aja. Terus, selanjutnya, membuat laporan reservasi. Itu wajib. Semua departemen di hotel wajib membuat laporan. Bukan cuma reservasi aja, tapi semua. Terakhir, melakukan pengarsipan. Memasukkan data-data ke tempatnya. Oke, cuma segitu aja ya. Secara global tugas dan tanggung jawab reservasi ya. Nanti untuk buku mungkin, belakangan kalian akan dikasih jadwal untuk pengambilan buku ke sekolah ya. Ditunggu aja ya. Oke, nomor dua. Nah, jenis-jenis laporan reservasi. Nah, yang pertama, reservation track section report atau laporan harian. Seperti yang ibu bilang tadi, semua departemen yang ada di hotel itu wajib melakukan atau membuat laporan harian. Sama kayak kalian. Contoh, simple, absensi kelas. Nah, itu juga termasuk laporan harian. Terus, nomor dua. Expected arrival atau disingkat dengan EA. Laporan tamu tiba. Contohnya, hari ini berapa sih tamu yang check-in? Tahu check-in? Tahu, pernah dengar kan? Ya, tamu tiba ya. Tamu yang datang. Dan mungkin karena sekarang, karena kondisi lagi sepi-sepinya, sepi-sepinya mungkin jarang yang tamu check-in di Ubud ya. Kemajakan kalian dari Ubud ya? Dari Ubud, ya. Berarti tahu dong istilah tamu EA, pernah dengar? Pernah ya. Terus, yang kebalikan dari EA itu ada ED, expected departure. Laporan keberangkatan tamu. Nah, dalam satu hari, misalkan hari ini itu ada tamu yang berangkat berapa orang sih? Nah, itu namanya ED, laporan keberangkatan. Ada EA, laporan tamu tiba. Ada ED, laporan keberangkatan tamu. Nah, untuk selanjutnya ada room availability report. Laporan kamar kosong yang akan dijual. Jadi, hari ini berapa sih ada yang kamar kosong? Misalkan di hotel tempat kalian bekerja atau training nantinya ya, ada jumlah kamar keseluruhan itu kan 100. Nah, per hari ini kamar yang sudah terjual berapa? Kamar yang masih kosong berapa? Nah, itu namanya room availability report. Yang bisa dijual berapa? Nah, itu namanya room availability report. Oke, bisa Bu lanjutkan? Bisa ya. Selanjutnya ada group status report atau laporan tamu grup. Nah, itu yang datang grup. Nah, kita grup dibedakan menjadi grup besar dan grup menengah. Tapi untuk jumlah itu kembali lagi ke hotel masing-masing ya. Biasanya sih kalau dulu ibu kerja di hotel, grup menengah itu berkisar jumlahnya 10, 10 atau 15 orang. Kalau grup besar lebih dari 15 orang. Nah, special request atau permintaan tamu. Kadang tamu itu mintanya contoh special request yang simple ya. Saya minta kamar yang dekat dengan pantai. Nah, misalkan area perhotel itu dekat dengan daerah pantai ya. Jadinya tamunya minta los pantai misalkan biar dia bisa langsung buka jendela. Langsung biar bisa lihat putih duyung misalkan atau apa ya. Jadinya dia minta. Enggak lah, kalau putih duyung kan adanya di ini ya. Cuma ada di cerita dongeng-dongeng. Nah, misalkan seperti itu. Saya maunya pagi-pagi baru bangun, saya buka jendela langsung lihat burung-burung yang berterbangan. Nah, misalkan gitu. Jadi, saya minta kamar yang langsung menghadap pantai ya. Nah, itu contohnya. Atau mungkin permintaan khusus yang lain. Saya orangnya vegetarian loh. Saya maunya nanti makanan yang ada di hotel semuanya sayuran. Nah, itu permintaan khusus tamu. Sudah mengerti dengan special request? Oke. Terus, turn away report. Jual laporan jumlah tamu yang ditolak atau di-unconfirm. Kalau kalian menerima tamu itu, berarti kalian meng-confirm. Sama dengan kalian di Facebook. Ada yang nge-add. Kalian confirm gitu kan. Konfirmasi. Nah, sama dengan kita di hotel. Kalau kita terima bookingan tamu, kita confirm. Tapi kalau jumlah kamarnya sudah banyak, kita tidak bisa lagi memasukkan tamu itu ke hotel, kita unconfirm. Ya, confirm dan unconfirm. Selanjutnya, revenue forecast report. Laporan yang berisi tentang jumlah kamar yang terjual. Nah, contoh yang tadi, ada 100 kamar. Yang terjual berapa? 30? 40? Nah, seperti itu. Sisanya berapa? Sudah ya, hitung-hitungan ya. Terus selanjutnya, three days forecast adalah laporan perkiraan kamar dalam tiga hari ke depan. Dalam tiga hari ke depan, berapa sih kamar yang akan, ya, tamu yang booking? Sudah bisa diprediksi. Karena tamu itu, walaupun dia CI-nya tahun depan, dia sudah bisa memesan sekarang. Betul tidak? Karena mungkin dia ada tabungan ya. Dia sudah bisa, saya nanti bulan depan atau tahun depan mau liburan ke Bali deh. Saya mau reservasi kamar di hotel ini. Nah, dia sudah bisa memperkirakan. Karena dia sudah, pastinya sebelum dia booking, dia pasti kirim email dulu kan. Kemudian, terus tanya-tanya di sana chatting sama reservasinya. Mungkin kalian nanti jadi staff reservasi ya. Nanti kalian chatting-chattingan sama tamu. Kalian jelasin. Ibu, bapak, di hotel kami ada status kamar. Fasilitasnya ada ini, ada ini. Harganya ini, ada ini, ada ini. Nah, kalian jelaskan. Menjual ya, menjual produk kamar. Jadi kalau tamunya sudah oke, oh tabungan saya sudah segini. Saya kalau stay di sana, saya satu minggu kayaknya tabungan cukup deh. Nah, dia sudah bisa memprediksi kan. Nah, untuk check-in, kapan check-innya dia, dia sudah bisa memprediksi. Jadi kita, reservasi sudah mencatat. Terus, reservation histories. Selanjutnya ya, laporan yang berisikan jumlah tamu yang menginap. Jumlah tamu, bukan jumlah kamar ya. Jadi tamu dalam satu kamar itu mungkin dua orang atau satu orang. Atau mungkin tiga orang. Kalau tiga orang yang triple. Bisa enggak bu, dalam satu kamar itu kita lebih dari dua orang? Bisa. Tapi nambah ekstra bed nanti ya. Oke, bisa ibu lanjutkan? Nah, itu mungkin materi yang kemarin sudah dijelaskan sama ibu Titin. Di sini ibu hanya review materi sebentar ya. Dan maaf sekali karena ibu cuma dikasih waktu 35 menit ya. Sama sekolah ya. Oke, mungkin nanti kalian ada pertanyaan. Ibu lupa menjantumkan nomor WA ibu kemarin di PowerPoint. Ya, mungkin bisa dicatat ya. 0, 8, 7, 8. Sudah? 6, kosongnya tiga kali. 5, 3, kosong, kosong. Oke, sudah jelas? Oke. Sekian dulu penjelasan ibu hari ini. Biar enggak kebebelah notanya. Belajar terus ya. Semoga sehat terus ya. Belajar di rumah. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tetap masih di makai model pembelajaran video konferensi ya. Mudah-mudahan situasi sesepatnya membaik. Kita bisa bertetap muka langsung. Ya. Mungkin Dewa Yupurnama ada pertanyaan? Oke, kalau tidak bayi pribadi juga boleh bayi WA ya. Oke. Sekian dulu dari ibu. Semoga bermanfaat. Dan selamat siang. Om Santi 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 Om.